Halo Sobat Viral, di Dima Indra Desta untuk pertama kalinya buka suara soal kabar perceraiannya dengan Natasha Rizky. Usai melayangkan gugatan cerai, Desta merasa keluarganya kerap mendapatkan fitnah. Ia menyampaikan hal itu melalui unggahan story di akun Instagram miliknya. Desta berharap agar orang-orang yang memfitnah dirinya, Natasha, dan keluarganya akan mendapatkan balasan. Namun, ia tidak menjelaskan fitnah apa yang diterimanya dan siapa yang melontarkannya. Setelah menulis kalimat di atas, Desta menutupnya dengan meminta maaf kepada Tuhan mengenai perkataannya. Ia mengakui baru saja memanjatkan doa yang tak baik. Publik pun menyayangkan sikap Desta yang menanggapi isu perceraian hingga perselingkuhannya dengan emosi. Pasalnya, warganet berharap Desta memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyanyikan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Thank you!